Hai sekarang kita Oh ya harus dibentikin ya Oh jadi dia otomatis stop kayak alatnya Alex also itu harus di matiin sendiri Pak ini bakalan ke aneh banget ya hasilnya cukup creamy tadi kita dikasih yang karamel macchiato saya tambahin ini wah enak enak juga ya creamy banget coba aku bikin lagi yang ini terus nanti hasilnya aku mix terusnya lebih kopi ini lebih susu Oke sebelumnya kita akan kasih gula dulu kita pakai gula aren dulu ya Oke setelah gula arennya kita masukkan semua cukup satu aja karena bagi saya satu itu udah udah cukup manis ya setelah itu ini kita tarik dulu yang isiin dulce gusto nya ini kita tarik bagian depannya nih Oh ini dibuka dulu sorry buka nih kita tarik nah yang tadinya yang sebelumnya yang ini adalah Latte macchiato masih panas ya Hai gimana pressure gitu kayaknya ya kalau kita ganti dengan espresso Intenso ini produknya Nescafe kalau di rumah saya ada yang punya Nescafe dan ada juga yang punya Nespresio itu Nescafe juga ya tapi beda alat Oke setelah itu caranya adalah kita masukkan gula Hai jadi sebelumnya kalian harus nyalakan tombol ini sampai dia warna hijau gini tadinya kan dia merah apa hijau dan pastikan air di belakangnya ada ya caranya gampang sekali tinggal dilepas aja ditarik ke atas kayak gini tinggal tarik aja ya sorry aku soalnya setelah benar ini tarik aja kayak gini ini sudah habis ya jadi kita harus isi dulu kita isi dulu ya kayak gini saya harus isi pakai dua tangan nah ini saya isi segini aja setelah itu udah dimasukin lagi yang harus yang pas Allah Aduh susah satu tangan guys Nah setelah itu ini ditutup lagi Oke tinggal ini di tekan ke kanan nah itu ada bunyi itu berarti alatnya udah kepres banget dan keluarlah kopinya ini tadi susu banget krimi banget nah ini kopi ini udah agak betul jangan sampai jadi kurang kopi jadi terlalu encer ini udah terlalu encer nih ya Oke lah dan kita rasain tanpa susu gimana wow ini kopi banget rasanya saya akan campur-campur dengan cara seperti ini karena gelasnya cuma ada dua saya akan masukkan ini ke sini kemudian dari sini saya akan masukkan lagi ke sini itu tiga kali aja masukkan lagi ke sini ini kayaknya udah kecampur meskipun dari gambarnya yang ini masih lebih creamy itu adalah tutorial cara menggunakan scene dulce gusto kalau Hai alatnya bisa dibeli online ini kita nyobain di hotel thank you Oh iya kau terasa menurut saya ini enaknya daripada kopi saset saya sih senang ini panasnya terus kriminya dapet kalau punya Nespresso itu kan kita harus beli eh milk fodernya sama alatnya kalau ini dia punya yang ini latte macchiato ini tuh krimi banget ya rasanya enak